POS KOTA Pagi 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 Kemudian yang ketiga Dimanapun dan Kapanpun Tidak ala Ada kesempatan untuk berusaha Tidak ala ada kesempatan Mendapatkan stimulus Modal Harus segera PTArd Tidak Harus mengandalkan Bantuan Astimulus Pemerintah Misalkan Saya juga mendengar Beberapa organisasi besar Seperti persaudaraan Saudagar Muhammadiyah misalkan memberikan sebuah bantuan ada Basnas, ada Lazismu dan yang lainnya tapi tetap kita berharap semuanya berpola memberikan kaya kepada masyarakat tidak boleh masyarakat ini terdidik selalu mendapatkan pangsos. Kemudian yang keempat tentunya supaya usaha ini bisa berkembang pola hidup konsumtif bagi pelaku UMKM juga harus dikurangi. Artinya sabuknya harus diperkencang begitu mas sehingga kalau untung 100 ribu yang 30 ribu untuk pengembangan yang 70 ribu untuk dimakan. Tidak seperti kemarin-kemarin penghasilan 100 ribu itu habis tidak ada safe untuk pengembangan. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada melalui grup WA, melalui Facebook melalui Instagram melalui Twitter dan sebagainya masyarakat bisa memasarkan dan itu bisa memberikan sebuah tambahan omset. Jadi intinya adalah selalu optimis move on yang tani segera bertani yang nelayan segera cari ikan yang dagang segera berdagang yang home industry segera produksi Mas Guru yang ojek sopir tetap narik gitu ya kalau nanti ada teguran soal Portugal Kesehatan minta petunjuk sama aparat gitu ya minta petunjuk minta dibina dan sebagainya karena itu tanggung jawab negara kemudian yang terakhir yang saya sampaikan kepada Mas Guru adalah saatnya telah tiba negara ini hadir untuk memberikan pelindungan kepada seluruh rakyat bangsa dan tumpah darah di negeri ini sebagaimana yang teramanakan pada pembukaan undang-undang dasar 45 konsekuensinya mohon para pemimpin di republik jangan mengambil kesempatan dibalik kesempatan amanat rakyat akibat covid corona saya tidak mau mendengar di tahun 2021 ada menteri kena OTT di saat rakyat menderita tadi menarik bahwa perkembangan teknologi menjadi peluang mereka untuk tetap bertahan di masa pandemi sejauh ini pasti tidak mudah untuk mensosialisasikan hal itu kepada UKM terutama pedagang kaki lima bagaimana bang respon dari teman-teman pedagang ini terkait pengembangan teknologi tersebut bang ibaratnya sadar teknologi betul begini mas guru saya flashback sebentar tanggal 27 Oktober 2020 di gedung juang 45 Jakarta saya luncurkan 7 program merdusuar ekonomi rakyat ya satu warung kelontong warung kuliner kedua motor toko ketiga air sehat pertanian perumahan dan lembaga uang rakyat jadi apapun program ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh BUMN melalui CSR nya atau organisasi-organisasi profesi dan organisasi yang lain yang paling penting harus ada pendampingan tanpa ada pendampingan program itu akan cenderung gagal sebagaimana contoh mas mas guru ya insyaallah awal Februari saya lakukan launching motor sayur keliling gemerga sejawa timur di lamongan ya itu kita lengkapi dengan teknologi aplikasi kita mapping dan sebagainya kemudian kedua kita juga akan meluncurkan warung kelontong di rumah rakyat itu juga etalase cuma 2x1 mas guru ya tapi dia bisa berjualan dengan omset yang besar melalui marketplace yang kita siapkan begitu juga nanti ada moko kuliner ada moko sembako dan sebagainya jadi teknologi informasi atau digital era ekonomi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan ekonomi rakyat namun yang harus digarisbawahi mas guru teknologi tidak boleh mengendalikan kehidupan kita hari ini saya mendengar ada global capitalism setup untuk dipaksakan one unity digital economy di republik ini karena kita negara kepulauan ya penduduk 267 juta itu tersebar di 7500 pulau dengan lebih dari 750 suku bangsa maka yang paling benar adalah dimix masih ada offline pendampingan masih ada online sehingga tadi saya katakan manfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan omset dan pendapatan contoh misalkan saya sampaikan kepada kawan-kawan kalau anda buka warung kalau anda buka kelontong ada grup WA manfaatkan grup WA ada Facebook manfaatkan Facebook tidak harus memanfaatkan marketplace dan kita dorong mas guru kembali kepada asal-muasal di Nusantara ini jadi kita dorong kampanye terus-menerus kita kembali belanja di warung tetangga sendiri kita kembali belanja atau nongkrong warung kopi di warung kopi tetangga dan teman sendiri dan ini kesempatan di pandemi corona Tuhan yang maizya Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu seluas-luasnya untuk kebangkitan rakyat kita bisa merengkuh tatanan ekonomi yang lebih mandiri yang lebih maju sehingga hidupnya sejahat dalam berkahalinan merupakan kesempatan atau opportunity yang sangat luas bagi kebangkitan ekonomi rakyat kita kenapa demikian ternyata hari ini yang gede-gede yang konglomerat-konglomerat itu gak bisa menyelesaikan masalah anak saya dua kuliah dengan teknologi zoom kuliah itu juga tidak menyelesaikan masalah oleh karena itu kita kembali tumbuh ke asal-muasal sebagai manusia yang lahir di bumi Nusantara bernaluri untuk cinta bangga kepada bangsa tanah air sendiri produk-produk rakyat dan negerinya sendiri kita harus kembali mencintai hasanah produk-produk bangsa kita sendiri mas buruh oleh karena itu gerakan ekonomi dari oleh dan untuk rakyat kami kemas dengan revolusi ekonomi rakyat Nusantara kita dampingi mereka kita dorong fasilitas ekonomi kita berikan support sistem teknologi sehingga ekonomi rakyat masuk dalam rumah besar namanya rumah Nusantara dan itu kita kopelkan mas buruh dengan kekuatan pengusaha Nusantara dan sumber daya Nusantara yang sangat melimpah saya hakku yakin pasca pandemi corona 2022 Indonesia akan tampil menjadi sebuah kumparan magnet raksasa ekonomi dunia apa sih yang gak bisa kita kerjakan di negeri ini mas buruh sandang pangan papan itu gak perlu beli di luar negeri tumbuh sendiri di tanah kita ini mas buruh jadi harus optimis karena optimis itu salah satu yang melatar belakangi manusia atau suatu bangsa mampu bertahan di muka bumi dalam kondisi apapun begitu mas buruh bang kembali lagi tadi bang sedikit ya bang menegaskan bang akibat pandemi berapa jumlah UKM yang terpaksa gulung tikar bang tadi bang dari data abang sendiri bang jadi data dari Asian Development Bank 48,6% atau 31,5 juta UMKM gulung tikar UMKM di negeri kita itu ada 64 juta mas guru dia mengkontribusikan 60% produk nasional bruto tak kala 31 juta atau 48,6% gulung tikar Indonesia ini terancam adanya sebuah kemiskinan yang semakin meluas dan kelaparan yang semakin masif oleh karena itu sering saya dorong kepada Presiden tampillah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berapapun anggaran mau pinjem dari manapun tidak penting yang penting ekonomi rakyat segera bergerak kembali daya beli terdongkrak rakyat tidak kelaparan dan kita tidak ingin mas guru dalam situasi unstabilitas kondisi tata keolah bangsa negara kita hari ini semua pihak merasa paling benar paling berjasa paling bisa dan sebagainya kondisi ekonomi rakyat yang serba terbatas dan mengalami kesulitan semakin diperparah dengan kondisi itu bang terakhir nih bang mungkin ada pesan dari abang kepada UKM pedagang kaki lima untuk menjadi boster bagi mereka supaya tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini bang silahkan bang Ali yang pertama saya minta kepada kawan-kawan pelaku UMKM pedagang kaki lima petani nelayan burur pedagang dan lainnya tetap bekerja tetap berdagang tetap bertani tetap cari ikan tetap memproduksi yang home industry karena karena itu harus dilakukan supaya ekonomi keluarga kita untuk memiliki kebutuhan dan sekolah anak-anak bisa tetap bertanggulangi kenapa demikian karena pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk terus-menerus memberikan bansos atau stimulus ekonomi kemudian kedua gumbergah bakti nusantara asosiasi pedagang kelima dan malah patuju nusantara fondation akan segera mendorong fasilitas usaha produktif untuk berlaku ekonomi rakyat di Sultanahit dalam waktu dekat kita memajukan ekonomi di rumah rakyat warung kelontong siapapun ini etalase cuma 2,1 meter modalnya 5 juta tapi bisa jualan berapapun yang diorder oleh masyarakat kita juga memajukan ekonomi di kawasan mas guru jadi nanti ada motor toko ada tenen di kawasan wisata kawasan industri dan sebagainya kemudian yang ketiga harus memilih usaha yang memang produktif untuk masa pandemi satu kebutuhan pokok kedua kuliner kemudian yang ketiga soal pertanian dan perikanan perkebunan itu masih sangat sangat produktif hari ini kemudian yang terakhir yang saya pesankan manfaatkan digital teknologi manfaatkan grup whatsapp jual aja antar temen jual antar tetangga jual antar desa kalau gak ada kendaraan ojek ada jasa titipan misalkan ya dikoordinasi sendiri antar wasyarakat kembali kegotong royong kekeluargaan memanfaatkan digital ekonomi bisa WA bisa Facebook bisa Twitter bisa IGTV Instagram dan sebagainya intinya pas guru saya titip pesan tetap sehat selalu optimis lanjutkan move on KL ekonomi secara halal sekolahkan anak-anak meninat generasi bangsa semua tidak pernah ikhlas gara-gara pandemi ada yang putus sekolah begitu mas guru baik terima kasih Pak Ali atas waktunya yang telah bersedia berbincang di program poskota pagi ini semoga abang tetap sehat diberikan kelancaran segala urusannya amin amin terima kasih abang assalamualaikum terima kasih Pak Ali Pak Guru walaikumsalam salam sejahtera salam sejahtera bang demikianlah pembaca poskota dan pemeriksa poskota TV perbincangan kita dengan Dr. Ali Mahsun Atmo Bebiomed Ketua Umum Asosiasi Pendegang Kaki 5 dan Presiden Gumregah Bakti Nusantara semoga bermanfaat selamat pagi jangan abai protokol kesehatan karena pandemi masih terjadi salam sehat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati